Hai ingin tepuk dua yoraiso orang lokasi ini kayak ngilih dimasuk jalan masih anjur kayak yang ada kayak tubuhnya umum jalan setapa kok bisa nyasar ini bangju sekarang jadi orang yang baru Besok bangju kalau sama kamu bangju Pendungan dong c schooling itu Ini kok jurahkannya Tapi di sini yang masih bangju bangju Dibigitkan Ini kan kalau mau normal Ke mana pengatian ini pun Berita viral Dalanya cili Sudang Botan Botan Pemirsa Warga Pringapus Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Rabu 13 September 2022 siang kemarin Gempar Di siang yang bolong itu ditemukan Truk kesasar di pinggir makam Di kampung tersebut Yaitu di jalan Area Pemakaman Umum TPU Bulu, Dusun Bogosari Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Setelah didekati Ternyata sopirnya linglung Setelah ditanya Dan bisa menjawab Sopir bernama Edi Subroto Umur 25 tahun tersebut Juga mengaku bingung Bisa-bisanya truk Berada di pemakaman Ceritanya Sopir warga desa Kekep RT 2 RW 3 Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung itu Pada hari Rabu 14 September Pukul 06.30 WIB Muat belantak atau material batu pasir Dari muntilan ke lokasi Proyek Bendungan Jeragung Desa Candirejo Setelah selesai bongkar Maka truk kembali ke arah pulang Sesampai di samping Mapolsek Bergas Ada dua orang wanita cantik Membawa tas besar Dan sebuah kardus Ijin untuk menumpang Sampai Bawen Setelah naik Maka truk melaju ke arah Bawen Dengan kecepatan tinggi Setelah sampai terminal Bawen Kedua wanita tersebut Minta turun Dan mau memberikan uang Rp150.000 Tetapi ditolak sopir Dan dikatakan tidak usah Setelah turun Dan mengucapkan terima kasih Kedua wanita tersebut Tiba-tiba hilang Sopir terkejut Setelah melihat sekitar Ternyata Dia dan truknya Berada di area makam Bogosari Peringapus Sopir pun menangis Teriak-teriak Sehingga warga pun Datang ke TKP Kapolsek Bergas Beserta empat orang Anggotanya turun ke TKP Untuk meminta keterangan Sopir naas tersebut Karena medannya sulit Truk tidak bisa Dievakuasi langsung Warga yang berduyun Ke lokasi Mengaku heran Kok bisa Truk dam yang besar tersebut Bisa sampai komplek makam Yang jalannya kecil Dan sulit Warga menduga Truk yang membawa Material pasir Dan tanah tersebut Disesatkan Makhluk halus Yang menyelma Dua wanita cantik Yang menumpang Truk tersebut Assalamualaikum saya namanya Adi Adi Saya kirim Bantak Dari Merapi Kirim ke Karangjati Bendungan Ceregung Bendungan Terbesar di Asia Di Karangjati Jalur Jok Jalur Jok Pulang saya diikutin Ada dua cewek Untuk numpang Untuk numpang Turun ke Mbahwen Mala saya disesan Untuk kuburan Nah ini lagi saya Nah caranya itu Ya turun disitu Caranya turun dari Dari Naiknya dari Banjo Persekarangjati Persekarangjati Turunnya di Terminal Mbahwen Sebelum Tanjaan Turunnya disitu Tapi ternyata Nah ternyata Saya disesan Di kuburan Siang-siang Bolong Kayak gini Sampai turun Dia langsung Kemana Hilang Hilang Saya minta Bantuan Dan Segera Di Evakuasi Biar Bisa Cepat pulang Bapak Terima kasih Bapak Hasto Ariono Jatengpos TV Melaporkan dari Semarang Jawa Tengah Jawa Tengah